Polisi menemukan mobil Toyota Hilux berpelat dinas TNI di kantor akuntan publik yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu senilai 22 miliar rupiah di Srengseng, Jakarta Barat. Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayushah Putra membenarkan bahwa mobil itu adalah milik TNI Ad. Deki mengatakan, mobil Hilux tersebut tercatat dalam daftar peralatan Kodam Jaya, Paldam, Jaya. Sementara, pemilik mobil Hilux itu merupakan seorang Purnawirawan TNI yang sudah pensiun pada 2021 silam. Mobil pelat dinas TNI tersebut dipinjam oleh salah satu tersangka berinisial FF. Namun, tersangka tidak menjelaskan tujuannya saat meminjam mobil itu. Terima kasih telah menonton!